Sebuah video amatir telah merekam kejadian seorang pemuda yang hendak mencuri sepeda motor. Di duka mabuk, seorang pemuda terlibat adu mulut dengan petugas patroli yang akan mengamankannya. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, saya Dodit dan saya Gading akan membawakan berita-berita menarik baik dalam negeri maupun mancanegara. Tentunya di berita dalam dunia, tidak aktual, tidak tajam, cuma bercanda. Ya ampun, kita harus jaga kesehatan. Iya dong, ingat 3M gak? Apa aja dit, 3M dit? Menguras bak mandi, menerabah, menerawang. Bukan yang itu, 3M nya bukan yang itu. Menjaga jarak dari teman yang suka berhutang. Itu apalagi, itu harus, harus, harus ya. Iya, iya. Oke kalau gitu kita ke berita pertama aja deh. Mas Gading, Mas Dodit, sini. Maaf ya, maaf. Udah on cam? Hah, lagi on cam? Tapi ini mau ngasih celana nih buat Mas Dodit. Mas Dodit? Ini, 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 celananya ini. Pakai celana dari rumah dong. Iya ini, saya suruh nyetrika sama Sandrina. Anu Mas Dodit, isiannya ketinggalan. Isian celananya. Hah, ketinggalan kamu bawa? Enggak, gak dibawa. Nah aku simpenin aja ya, isiannya ya. Itu tuh isinya ada masker, ada duit. Yes, makasih ya, simpenin. Iya, iya, iya. Eh, apa Mas Gading? Sekalian. Apa? Iya. Di rumah lagi gak ada pembantu. Dikira on-re-kiloan. Berapa kilo ini? Iya, ini cuma dua on. Yaudah nanti dibalikin ya, hari Minggu ya. Isinya? Isinya? Sekalian. Eh, udah apa. Tunggu ya. Ya. Aku ini enuh gak cukup. Duh, duh, duh. Oke, siap. Siap. Oke. Mohon maaf pemirsa, barusan ada gangguan teknis sedikit. Kalau begitu kita langsung saja ke berita pertama. Solidaritas antar sesama sangat penting. Apalagi jika ada yang membutuhkan. Seperti kejadian berikut ini. Sekelompok remaja patungan untuk rekannya yang kesulitan agar bisa bermain bersama kembali. Berikut videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Orang butuhnya HP, dikasihnya yang lain. Itu PHP namanya, Dit. Tapi cukup baik loh, Mas. Mereka niatnya tulus, bantu temannya supaya gak kesepian. Tapi itu apasnya malah dikasih mainan. Kenapa gak di awal request gitu ya? Ya, namanya juga surprise dong. Mana ada yang surprise tapi dikasih tahu. Itu kan gak ada. Jadi gak terkejut, Tom. Betul sekali. Kita lanjut ya, Pemirsa. Salah seorang pelatih renang protes dan tidak terima saat anak asuhnya kalah dalam perlombaan renang antar kabupaten. Apa yang menyebabkan pelatih ini protes? Berikut di depan. Pemirsa, saya sedang berada di depan gelanggang renang yang sedang mengadakan perlombaan renang tingkat kabupaten dan kota. Dan ini saya berada di samping pelatih renang yang kelihatannya kurang puas dengan hasil perlombaan. Dengan Pak siapa? Saya Jenda. Boleh mau wawancara? Ini kan kau udah wawancara, pakai minta izin lagi kau. Hasilnya gimana Pak hari ini? Kami cuma dapat juara dua. Padahal biasanya kami itu selalu juara satu. Dari tahun ke tahun kami gak ada lawan. Selalu juara satu. Kali ini cuma dapat juara dua kami. Oh iya. Apakah porsi latihannya kurang? Latihan kami itu sudah melebihi target bahkan. Kami itu selalu mempersiapkan latihan itu dari awal sampai akhir itu maksimal. Atau latihan fisik dan persiapannya kurang matang? Kalau persiapan dibilang kurang matang juga tidak mungkin. Persiapan kami sudah dari jauh-jauh hari. Bahkan dari kejuaraan tahun lalu begitu selesai kami langsung bersiap-siap. Jadi kira-kira sebabnya apa ya Pak? Sebabnya lagi kau tanya. Kalau lawannya kayak gini gimana mau bisa menang? Lawannya putri dulu. Waduh. Lawannya putri duyung, Mbak Mirsa. Putri duyung ya tentu saja gak ada lawan. Ya iyalah panitianya gimana bisa masukin putri duyung dalam kejuaraan kayak gini. Baik Mbak Mirsa kita kembali ke studio. Mas Gading. Putri duyung, Mas Gading. Oh aku gak kenal. Baik Mbak Mirsa jangan kemana-mana masih ada berita-berita menarik setelah padiwara berikut ini. Tetap di Berita Dalam Dunia.